ambilnya itu 2 cc 3 cc ini bisa dibakukan kemudian tabung etah untuk menampung darah dimana di dalamnya itu ada heparin jadi darah itu tidak cepat oke terus kemudian sama alkohol swab terus kemudian plaster dan tourniquet untuk fiksasi nah untuk pengambilan darah ini sama ini tadi ada pengalas ada bantalan diambil di vena vena kubiti medial jadi semua vena yang menonjol terutama pada pergelangan tangan atau bagian depan atau bagian belakang kemudian pada bagian siku ya brachialis untuk itu atau bisa di bagian kaki ya intinya sebetulnya semua daerah vena itu bisa tapi umumnya di daerah tersebut ya nah untuk memastikan yang kita ambil itu vena atau arteri pastinya ada perbedaan kalau vena itu kita cari pembuluh darahnya yang berwarna kebiruan ya kebiruan dan tidak berdenyut ya berdenyut atau tidak begitu ya kebiruan biasanya menonjol tidak berdenyut jadi harus dirabak dulu yang mana jadi ada dipergangan tangan kalau umumnya di tengah itu dia berdenyut ya kalau umumnya dia ke pinggir ya itu itu dia tidak berdenyut itu atau dipergangan ya di sekitar tangan ya yang bagian menonjol ya itu berdenyut ya oke sudah jelas lokasinya sudah kemudian kita melakukan tadi untuk pasien ya dalam terapetiknya ya Bapak perkenalkan saya perawat R1 pada hari ini saya akan melakukan pengambilan darah ya vena pada Bapak tujuannya adalah bagaimana mengukur kondisi kesehatan Bapak ya darah lengkap ambilnya di daerah vena ya apakah Bapak bersedia oke kalau Bapak bersedia kita akan lakukan ya pengambilan darah ini kurang lebih sekitar 5 menit nanti akan diambil menggunakan jarum sakit sedikit Cepak ya untuk itu ketika sakit nanti Bapak akan tarik nampas dalam ya untuk membantu mengurangi rasanya ini ya oke bisa kita laksanakan ya sebaik saya akan persiapkan alatnya terbidak dulu ini ada alatnya ya oke untuk itu ya Pak kita pasang terbidak dulu ya Pak ya untuk mengawasnya bisa bantu saya diangkat oke oke seperti ini Pak kemudian persiapan untuk apron oke kemudian oke 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 Ini kau kasihan, aku kasihan. Orang kasihan kamu tahu, kamu ketawa. Ayo, ambil ini, ketawa. Oke, jika. Kamu kasihan tahu, ketawa, dong. Ayo, ambil. Dari lagi. Yuki matanya hilang. Matanya warna. Matanya sebarang sebagai. Terus kemudian tadi Hamschool Hamschool Haribah ya Rabbi Terus kemudian Tornicate nya Jadi kalau masang Tornicate itu adanya disini Yang paling atas Sehingga mudah dilepas Tapi kalau kalian masukinnya ke bawah Gak bisa dilepas Ini gak bisa dilepas Nah ini kasennya disuruh Untuk mengangkat Tangan Kemudian ini dimasukkan ke bawah Ya pak bantu saya langkat tangannya Kemudian kita pasang Nah ini kita lihat Bagian yang menonjol Kalau ngomanya ini Ada Pergelangan tangan Bagian yang menonjol Nah ini sampai Dia terjadi penonjolan terbeda Sambil kita persiapkan Untuk speed nya Biasanya kalau awal itu ada Udara Ini kita Hilangkan terbeda Kemudian tadi Kesiapkan Untuk betol etan nya Dan Alkohol Alkohol Bapak bisa kita mulai sekarang Kemudian kita persiapkan tadi Angkutan jarum Pada ujung yang Runcing Ya itu menghadap ke atas Sudutnya 15 derajat Ya Nah tadi Tentukan Angkutnya daerahnya sebelah mana Untuk itu Nah kalau mau hanya Kira-kira disini Nanti kita akan Lakukan penusukan Di daerah tersebut Ya Pak Tahan sebentar ya Tadi sudutnya mana 15 derajat Ke atas Nah jadi Kita pastikan Hadapnya ke atas Ya kepasin Ya tarik napas Pak Nah sebelum Masuk lebih jauh Ya kita tarik sedikit Nah kalau udah ada Sedikit Ini dilepas Oke ya Jadi dilepas Kemudian baru kita Masukkan sedikit lagi Kemudian Kita tarik Sebanyak 2 cc Sebelum sana Kita fiksasi Tarik Ya Pak Bisa tolong bantu Ditekan sebentar Ini ketika Memasukkan Jangan diangkat Tapi masukkan ke dalam Untuk menjaga Tertusuk Tertusuk Kalau sudah Kita masukkan ke Botol etanya Tertusuk 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 Kita kocok sebentar Supaya heparinnya terlarut Ya Sambil bereskan pasien Sambil bereskan pasien Kalau makanya terjadi Kebiruan Bukas penusukan Ini dilakukan Ini dilakukan Pengompresan air hangat Kurang lebih sekitar 10-15 menit Di lokasi yang Kebiruan atau Nyeri Tertusuk Bapak Kita tadi sudah selesai Untuk pengambilan darahnya Gimana Pak Terasaannya Masih terasaan nyeri Ya Kalau nyeri Nanti saya akan kembali lagi Saya akan Melakukan kompres Di area Atau Bekas penusukan Baik ya Baik Saya akan Kembali lagi Untuk mempersiapkan Alat Terdia Nah Itu Tadi Prosesnya Dipasien Ada yang mau ditanyakan